Pemirsa seorang balita di Binjai terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran hampir seluruh tubuhnya mengalami memar dan diduga jadi korban penganiayaan. Seorang balita berinisial NA terpaksa dilarikan ke rumah sakit umum daerah Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan untuk mendapatkan perawatan intensif akibat luka pada sekujur tubuhnya. Diduga bocah malang ini merupakan korban penganiayaan karena pada tubuhnya ditemukan sejumlah luka memar. Keluarga korban sudah melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian di Polsek Kajuara, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Upaya pencurian sepion mobil di Kota Depok, Jawa Barat, rekam kamera pengawas CCTV. Dua orang pelaku bahkan sampai dua kali mencoba tetapi tetap saja gagal mencuri sepion dari mobil yang parkir. Perisiwa pencurian sepion mobil di wilayah ini terbilang sering terjadi, namun belum satu pun dari para pelaku ada yang tertangkap. Saat narkoba, Polres Jember menggerebek pengedar narkoba di stasiun Jember saat hendak mengantarkan pesanan narkoba ke pelanggannya. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan narkoba dalam bungkus roti. Namun tetap saja, polisi berhasil menemukan barang bukti narkoba sebanyak satu ons.